Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk tutorial hari ini Kita akan melakukan Atau saya memberi tips Jangan pernah meriset Lampu T-bell Sebelum mengganti Melakukan Penggantian timing bell Nah disini Buat Teman-teman yang mempunyai Mobil sudah Ada Indikator Lampu T-bell Ini artinya Harus melakukan Penggantian timing bell Karena Disini Kilometer Atau odometernya Sudah mencapai 150.192 Nah Untuk spek Dari pabrik Itu 150.000 Ini sudah kelewat Jika Anda Jika Anda melakukan Riset Hanya untuk Mematikan lampu T-bell Nah ini Bisa mengakibatkan Kerusakan mesin Fatal Masalah Masalahnya Apabila Lampu itu Mati Kilometer Untuk timing bell Sudah kelewat Nanti Timing bell Sendiri Akan Bisa putus Tiba-tiba Dan Itu juga Bisa menyebabkan Mesin Rusak fatal Klep Bisa bengkok Di antaranya Dan Bisa juga Menyebabkan Stuck pada Piston Nah Untuk tips kali ini Saya sekian kan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih